Kita mulai sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama kita bersyukur kepada Allah karena diberi kesempatan bertemu kembali Tepatnya bertemu kembali masuk dalam ruang kelas Ruang kelas di Lepikinnas ada dua kategori kelas Yang pertama ruang kelas reker yang berisikan materi tarjim pur'an Yang kedua ruang kelas tematik berisikan kuliah umum Karena kita diharapkan seminggu sekali ngumpul dari satu dari berbagai macam kelas reguler Dari kelas reguler paket satu sama dengan paket sepuluh ke atas Kita ngumpul jadi satu, ngumpul bareng dalam satu ruangan Di ruang kelas luas, tepatnya ruang kelas tematik materi ulmul quran Pada pertama kali ini materinya adalah berjudul dua kata Dua kata yang bermaksud Al-Farpu Kalau saya baca lafad Arabnya Al-Farpu benal ismi wal-fi'li Al-Farpu artinya perbedaan Dalam burung maksudnya perbedaan pemakaian Benal ismi diantara isim atau kata benda Wal-fi'li dan kata kerja Akan kita bahas pada pertemuan ini Perbedaan pemakaian antara kata benda dan kata kerja Karena materinya panjang, saya buat berseri Untuk kali ini seri yang ke satu Kita buka dulu contoh yang pertama Tentang perbedaan dua kata Ada suatu kata di Al-Farpu Tepatnya dari dua ayat yang berbeda Ada kata berbunyi nasikun Ini kalau kita baca dari kanan ke kiri Al-ismu, yakni kata berjenis isim atau kata benda Berbunyi nasikun, artinya penasehat Yang kedua ada Al-fi'lu Kata kerja atau perbuatan Berbunyi ansoku Yang artinya aku menasehati Misalnya lengkapnya berbunyi Lakum nasikun Lakum nasikun, misalnya pelakunya aku Lakum nasikun, aku penasehat untuk kalian Kalau bawahnya ansoku lakum Aku menasehati untuk kalian Kedua lafat ini nasikun kata benda Artinya penasehat Ansoku kata kerja, artinya menasehati Kedua lafat ini ternyata di Al-Quran Allah bedakan Kalau nasikun dipakai oleh Nabi Hud Nabi Hud alaihissalam ketika berucap Atau dialog dengan kaumnya Itu berucap memakai kata benda Wai kaumku, aku itu seorang penasehat Berbunyi, ana nasikun Aku itu penasehat Sedangkan Nabi Nuh ketika berkata Dialog dengan kaumnya atau berucap Memakai kata kerja Wai kaumku, aku itu menasehati untuk kalian Jadi Nabi Hud berkatanya Pakai kata benda Aku penasehat Aku penasehat untuk kalian Kalau Nabi Nuh berkata Pakai kata kerja Aku menasehati untuk kalian Kita ungkap Apa hikmahnya Allah bedakan ya Kalau Nabi Hud Memakai kata benda Berbunyi penasehat Kalau Nabi Nuh Memakai kata kerja Berbunyi menasehati Jadi laqum nasikun Aku penasehat untuk kalian Ini ucapan Nabi Hud alaihissalam Kalau berbunyi Aku menasehati untuk kalian Ini ucapan Nabi Nuh alaihissalam Kita buka dalam ayatnya Yang pertama kita bedakan Dari tulisan dulu ya Di layarnya Lafatnya sama Antara ucapan Nabi Hud Di al-aruf 68 Dan ucapan Nabi Nuh di al-aruf 62 Ini saya baca perkalimat Yang ayat 68 dulu ya Ini ucapan Nabi Hud alaihissalam Kepada kaumnya Waikongku ubal ligugum Aku menyampaikan kepada kalian Risalati robi Ajaran-ajarannya Tuhanku Wa'ana dan aku Lakum bagi kalian Atau untuk kalian Nasikun aminun Penasehat yang dapat dipercaya Nasikun artinya penasehat Ini kata benda Sedangkan Nabi Nuh berkatanya Lain Ubal ligugum Aku menyampaikan Kepada kalian Risalati robi Ajaran-ajaran Tuhanku Wa'ansoku Dan aku Menasihati Lakum bagi kalian Atau untuk kalian Wa'lamu Dan aku mengetahui Minnawlay dari Allah Malah taklamuna Apa yang kalian Tidak ketahui Jadi kedua Nabi ini Awalan ucapannya sama Mengguni ubal ligugum Ubal ligugum Risalati robi Kata Nabi Hud Nabi Nuh juga berkata Ubal ligugum Risalati robi Sama Sama berkatanya Berawalan ubal ligugum Tapi tengah-tengahnya berbeda Kalau Nabi Hud Berbunyi Ana lakum Nasikun Aku adalah Penasehat untuk kalian Kalau Nabi Nuh Wa'ansoku lakum Aku menasehati Untuk kalian Akan kita ungkap Pertama kita Bahas dulu Nasikun Apa hikmahnya Ya Nabi Hud Kalau berkata Pakai benda Pakai kata benda Nasikun Kita bahas Untuk mengungkap Kenapa oleh Allah Bedakan Kenapa Disamakan saja Misalnya Nabi Nuh berkata Kenapa Nabi Hud Misalnya berbunyi Wa'ana lakum Nasikun Misalnya seperti itu Misalnya ya Wa'ana lakum Nasikun Atau Wa'ana Nasikun Lakum Ternyata Allah Bedakan Kita ungkap Kenapa Dibedakannya Pertama kita Buku dulu Nasikun Pada tampilan Berikutnya Untuk Mengungkap Kenapa La'afat Nasikun Maka Dimulengkapnya Dari 65 Sekarang saya Baca dulu Berarti perkalimat Dari 65 Ini tentang Nabi Hud Kalau terkata Dan kepada Ad Ya ini Kaum Ad Mahkohum Saudara mereka Bernama Hud Alias Kami mirim Hud Kepada Kaum Ad Hud adalah Saudara mereka Kalau Dia berkata Dia siapa Hud Alayhissalam Ya kaum Wahai kaum Bu Saya baca perkata Bu Budullah Sembahlah oleh kalian Sembahlah Allah Malakum Tidaklah bagi kalian Arti bebasnya Tidaklah bagi kalian Min ilahin Kalau perkata Dari Tuhan Arti bebasnya Berupa Tuhan Sosok Tuhan pun Guai ruhu Selainnya Atau selain dia Afalah tatakuna Urutan mengertikannya Fadulu Permutur ke kanan Fa'alah tatakuna Kalau membaca Afalah tatakuna Kalau mengertikan Fa'alah tatakuna Maka apakah La tatakuna Kalian tidak takut Berhenti Mulai sekarang Kalau nemu La tatakuna Hati-hati Keliru ya Jangan dulu Dihartikan Bertakwa Dilihat dulu Kontek ayatnya Kalau ayatnya Bermuatan Ngomongin Membicarakan Orang beriman Maka tatakuna Artinya Kalian bertakwa Tapi kalau Pemuatan ayatnya Ngomongin Membicarakan Orang yang tidak beriman Maka tatakuna Artinya Kalian takut Jadi beda ya Pendekatan mana Kepada masuk ayat Mbah siapa Itu tuh Mbah orang yang beriman Kenapa tidak Kalau orang yang beriman Dalam ayatnya itu dibahas Maka tatakuna Artinya Kalian bertakwa Tapi kalau ayatnya Bahas suatu kaum Yang gak beriman Maka tatakuna Artinya Kalian takut Lanjutannya Kolel malau Campur Ada yang beriman Ada yang ingkar Nah ini Ucapan hut Direspon oleh Para Pemuka Atau Para kepala suku Para pembesarnya Kolel malau Berkatalah Para pemuka Pemuka yang mana Mereka ingkar Dari golongan siapa Minkomi Dari kaumnya Apa bunyi perkataannya Kaumnya hut Yang ingkar-ingkar Itu komentari Lana roka Kami melihatmu Waihut Fisafa hatin Di dalam Kebodohan Ini karena arti aslinya Fisafa hatin Kebodohan Cuma dalam arti Depakoto kemenak Diyartikan Apa ya Kurang akal Atau kurang waras Maaf ya Kasar artinya Inna sungguhnya kami Lana roka Sungguh kami melihatmu Fisafa hatin Di dalam kebodohan Yani di dalam Ketidakwarasan Di dalam Kekurang akalan Wainna dan sungguhnya kami Waihut Lana dunuka Sungguh Sungguh Kami mendugamu Minel kadibina Dari golongan termasuk Para pendusta Atau orang-orang Mendustaka Di sini ada Dua garis merah dan biru Apa garis merah Kadibina Arti perkata adalah Para pendusta Lafat kadibina Adalah kata benda Alias isim Jenis kata benda Nah Lafat kadibina Jenisnya kata benda Apa kadibina Para pendusta Berarti kaumnya itu Menduga Bahwa Ini masih terduga Bukan tersangka Sekarang di TV lagi Marahnya tersangka Ini terduga Masih terduga Nabi Hud terduga Masih diduga Kami itu menduga Bukan menyangka Masih menduga Kami mendugamu Kategori pendusta Jadi Kadibina artinya Pendusta Nah Nabi Hud Diduga Dalam tanda kutip Diduga Kategori pendusta Hud warna biru garisnya Hud dituduh sebagai Kadibina Karena kadibina Kata benda Yang artinya pendusta Maka Hud menyangkal Menyangkal Dituduh pendusta Menyangkal Nggak terima maksudnya Nggak terima Menyangkal Kenapa? Kalau nggak menyangkal Nanti Dianggap terlibat Nanti Lanjutannya Karena tuduhannya Pake kata benda Berbunyi pendri Penas ya Nah kenapa? Maka bilang Wai Hud Inna sesungguhnya kami Lanaroka Kami itu melihatmu Fisafahatin Di dalam kebodohan Kekurang akalan Kekurang warasan Wainah dan sungguhnya kami Lanadum nuka Sungguh kami itu Menyukamu Minalkadibina Dari para penusta Langsung Hud menyangkal Pola dia berkata Dia siapa? Hud Ya kaum nih Wahai kaumku Ini Ini kalau dalam bahasa Arab Kasar Kalau satu lafat Artinya bukanlah aku Berbunyi lastu Lastu Misalnya Lastu Safahatan Bukanlah aku itu bodoh Ini kalau dalam bahasa Arab Kasar Lastu Safahatan Jadi kata-kata Bukanlah aku Berbunyi lastu Kalau bukanlah kami Lasna Kalau bukanlah aku Lastu Oleh Allah Dihaluskan bahasanya Pake saat setelah ini Jadi apa? Nggak berbunyi lastu Tapi pake laisa Laisa ditambah Bi Laisa bi Apa hatun? Kebodohan Ini demi Allah Memuliakan Derajat seorang Nabi Maka pengakuan berbunyi Bukanlah aku orang bodoh Itu Allah firmannya Nggak kasar nafatnya Reda sih kalimannya Bermuatan sastra Ya ini apa? Menghaluskan istilah Karena nggak pantas Seorang Nabi Dianggap bodoh Nggak pantas Seorang Nabi Dituduh bodoh Itu nggak pantas Nah maka Ketika hut berbunyi Bukanlah aku orang bodoh Nggak berbunyi Lastu Safahatan Tapi berbunyi Laisabi Safahatan Ini Akan tetapi aku Rasulun Seorang utusan Min Saya baca perkata ya Min robin alaminah Dari Tuhan Semesta alam Wai kaum ku Ubali gukum Aku itu telah menjampaikan Kepada kalian Risalah Tirobi Ajaran-ajarannya Tuhan Bu Wa'ana Dan aku Lakum untuk kalian Nasihun aminun Penasihat yang dapat dipercaya Ketika kaumnya menuduh Nabi Hud Menuduhnya pakai kata Benda berbunyi Waihud Anta kadibun Engkau itu pendusta Engkau minalka dibina Engkau termasuk Golongan para pendusta Nah ketika dituduh Sebagai benda Dituduh sebagai isim Dituduh sebagai pendusta Karena tuduhnya pakai kata benda Maka Hud menyangkalnya Juga pakai kata benda Aku itu bukan pendusta Aku itu penasehat Nah Hud gak bilang Aku itu menasehati Engkau gitu Tapi Aku itu penasehat Bukan pendusta Ini inginannya Kenapa oleh Allah Ketika Nabi Hud Berkata Pakai kata benda Berbunyi Aku itu penasehat Nah kenapa Kenapa berbunyi Penasehat Onggak tidak berbunyi Menasehati Jawabannya adalah Untuk menyamakan Karena tuduhnya Berwujud kata benda Maka Nabi Hud Menyangkalnya juga Pakai kata benda juga Supaya Sama-sama Di depan hukum itu Kuat Kuat argumennya Karena dituduh Pakai kata benda Maka Nabi Hud Menyangkal juga Pakai kata benda Ini hikmahnya Kenapa Nabi Hud Berbunyi Nasihun Tidak berbunyi Ansatu Ini contoh Nabi Hud ya Sekarang kita buka Yang Nabi Hud Jadi Disini Kalau Nabi Hud Karena tuduhannya Pakai kata benda Pendusta Atau Kadibina Maka Nabi Hud Menyangkal Bahwa Beliau bukan pendusta Tapi penasehat Nah menyangkalnya Juga pakai Kata benda Nasihun kata benda Kadibina juga Kata benda Jadi sepadan Ibaratnya Dari depan hukum itu Argumenya Sama-sama kuatnya Karena Al-ismu Ablagu Menang-fi'li Meningkat kaedahnya ya Itu yang merasa Anggota tingkatan Pakai 9 Tau itu Kaedahnya Apa keedahnya Al-ismu Ablagu Menang-fi'li Isim itu lebih Unggul daripada Fi'il Kata benda Lebih unggul daripada Kata kerja Sekarang kita buka Tentang Nabi Nuh Nabi Nuh itu Dimulai dari Ini ya Sebelah kanan ini Paling atas Al-Alarof 60 Para pemuka Dari kaumnya Jadi kaumnya Nabi Nuh berkata Wa'enuh Innah sesungguhnya kami Lanaroka Sungguh kami melihatmu Fi'il Dalalim Mubinin Di dalam Kesesatan yang Nyata Jadi tuduhannya beda Ketika kaum Nabi Hud Menuduh Hud itu Fi'il Safahatin Di dalam Kebodohan Tapi kalau kaum Nabi Nuh Menuduh Nuh itu Fi'il Dalalim Di dalam Kesesatan Sudah ya Wa'enuh Innah Semuanya kami Lanaroka Sungguh kami melihatmu Fi'il Dalalim Mubinin Di dalam Kesesatan yang Nyata Karena dituduh Dalam Kesesatan Nuh Berontak Menyangkal Pola Dia berkata Dia siapa Numan disini Allah pakai Bahasa sastra Nggak berbunyi Lastu Dola Latan Tapi berbunyi Laisabi Pakai bi Yang halus ini Laisabi Dola Latun Bukanlah padaku Ada kesesatan Walakin Akan tetapi Aku Rasulun Seorang utusan Min Dari Tuhan Semesta Alam Ini kata kerja Kata kerja Namanya Fiklun Mudori Kata kerja Bentuk sedang Aku menyampaikan Kepada kalian Risalati Robi Ajaran Ajarannya Tuhanku Wa'ansoku Dan aku Menasihati Latun Bagi kalian Wa'aklamu Dan aku Mengetahui Min Allah Dari Tidak Tetapi Ketika Nabi No itu Dituduh Sebagai Fidolalin Di dalam Kesesatan Kan tuduhannya Berupa Isim Kesesatan Nabi No Menyangkanya Tidak pakai Isim Memakai Fikil Apa Berbunyi Ansoku Aku itu Menasehati Kalian No Tidak bilang Aku itu Penasehat Bukan Pengasehat Menasehati Apa Hikmahnya Nabi No Menyangkanya Pakai Kata kerja Jawabannya adalah Untuk Menyambung Karena Dalam Bahasa Al-Quran Tulisan Wa Ansoku Dan Wa Alamu Huruf Wa Dua-duanya Adalah Kata Sambung Kata Sambung Menyambung Apa Wa Ansoku Sambungan Dari Ubal Ligu Sedangkan Wa Alamu Sambungan Dari Ansoku Maka Nabi No Al-Quran Berucap Pake Kata Kerja Ansoku Bermasuk Untuk Menyambung Alamu Makanya Pengakuan No Nggak Pakai Isim Nggak Berbunyi Nasihun Tapi Berbunyi Ansoku Ini Jawabannya Kenapa Allah Bedakan Antara Ucapan Nabi No Dan Ucapan Nabi No Nabi No Berucapnya Berbunyi Nasihun Pake Kata Benda Nabi No Berucapnya Ansoku Pake Kata Kerja Nabi No Kata Kerja Ansoku Karena Bermasuk Menyambung Tiga Perbuatan Nabi No Nabi No Berbuat Ngapain Yang pertama Ubali Hukum Menyampaikan Kepada Kalian Yang kedua Berbuat Ngapain Sama-sama Pelakunya Aku Menyampaikan Pada Kalian Menasihati Untuk Kalian Dan Aku Mengetahui Jadi Nabi No Menjawabnya Pake Fiel Kata Bersambung Yang merasa Masuk Ke ruang Kelas Ini Anggota Paket Paket Tiga Ini Namanya Huruf Atof Harfu Atofin Huruf Atof Kata Sambung Masih ingat Kaidahnya Bahwa Huruf Atof Kata Sambung Adalah Menyambung Antarkata Yang Sejenis Menyambung Sama-sama Antarkisim Antarkata Benda Maupun Antarkat Fiel Antarkat Kerja Nah Wansoku Sambungan Dari Bukan Sambungan Dari Terdekat Sebelah Kanan Berbunyi Robi Bukan Wansoku Untuk Kebelakang Sambungannya Untuk Kata Kerja Dan Pelakunya Aku Maka Untuk Mengetahui Wansoku Sambungan Dari Mana Mundur Kebelakang Cari Kata Yang Berjenis Kata Kerja Dan Pelakunya Aku Ternyata Memu Berbunyi Ubal Begitu Sebelah Kiri Wah Dan Aku Mengetahui Wah Dan Sambungan Dari Mana Dari Ansoku Bukan Dari Laku Bukan Dari Mana Tahunya Karena Aklamu Kata Kerja Dan Pelakunya Aku Maka Tulisan Wah Sambungan Dari Ansoku Itulah Nabi Nuh Ketika Menjawabnya Pakai Tiga Kata Kerja Sekaligus Ubal Aku Menyampaikan Ansoku Aku Menasehati Aklamu Aku Mengetahui Ini contoh Satu ya Perbedaan Kata Benda Antara Dua Nabi Yang Berkata Kepada Kaum Nabi Berkata Pakai Kata Benda Nasikun Penasehat Nabi Nuh Berkata Pakai Kata Kerja Ansoku Menasehati Sekarang Kita Buka Contoh Yang Lainnya Perbedaan Kata Benda Kata Kerja Sebelum Saya Lanjutkan Contoh Yang Lain Segera Yang Merasa Mulai Watt Berkurang Mulai Tujuh Watt Lima Watt Segera Kopinya Diseruput Cemilannya Dicelpat Celput Ini Kalau Mulia Malam Itu Goda Bukan Setan Tapi Rasa Ngantuk Rasa Ngantuk Bukan Setan Rasa Ngantuk Karena Setan Tentang Dua Kata Dua Kata Apa Misalnya Mendustakan Hal-hal Kejadian Yang Lampau Maka Mendustakan Hal-hal Kejadian Yang Nanti Yang Datang Itu Menyangkal Mendustakannya Pake Kata Kerja Dua Kata Kata Benda Misalnya Berbunyi Kalau Dihartikan Bal Tetapi Bahkan Lainah Orang-orang Yang Kavaru Mereka Telah Ingkar Di dalam Pendustakan Bukan Kedustakan Pendustakan Baris Kedua Al-Filo Contoh Kata Benda Maaf Ya Kata Kerja Lainah Kavaru Tetapi Bahkan Orang-orang Yang Mereka Telah Ingkar Mereka Mendustakan Kita Bidakan Ada Kalimat Mirip-mirip Di Al-Quran Itu Balilah Dinnah Kavaru Sambungannya Ada Vitagdib Ada Yukad Dibunah Apa Vitagdib Di dalam Pendustakan Apa Yukad Dibunah Mereka Mendustakan Ini Contoh Penggalan Perbedaan Dua Kata Takdibin Pendustaan Yukad Dibunah Mereka Mendustakan Kita Bedakan Yang Atas Dulu Kenapa Pakai Takdibin Kok Nggak Disamakan Aja Ayatnya Balilah Dinnah Kavaru Yukad Dibunah Biasama Dengan Yang Bawa Atau Sebaliknya Yang Bawa Bisa Mengajar Dengan Yang Atas Kenapa Allah Bidaka Apa Hikmahnya Allah Bidaka Kita Buka Pada Tampilan Berikutnya Tepatnya Saya Mengutip Dari Surat Al-Buruj Ayat 19 Bisa Baca Perkata Dulu Apakah Arti Singkat Perkata Hal itu Apakah Arti Bahasnya Adakah Apakah Ada Adakah Arti Berkata Apakah Ada Gangguan Teknis Hal Apakah Atakah Telah Datang Padamu Hadis Cerita Arti Berkata Hadis Cerita Berita Berkata Cerita Tentara Tentara Berita Tentang Jundun Satu Tunggalnya Jumut Jumut Tentara Tentara Penentang Penentang Siapa Penentang Siapa Namanya Fir'auna Dalam Kurung Penentang Berwujud Kaumnya Fir'aun Wasamuda Dan Kaum Samud Tanya-tanya Karena Hal itu Kata-tanya Apakah Telah Datang Padamu Hadis Cerita Atau Berita Tentang Al-Junudi Para Penentang Fir'auna Wasamuda Kaumnya Fir'aun Dan Kaumnya Samud Lengkapnya Kalau Perkata Kalamnya Sukun Karena Dibaca Wasol Tanda Wasolnya Kasrabali Berkata Bal Tetapi Al-Junudi Kavaru Orang-orang Yang Mereka Telah Ikar Itu Fitad Di Dalam Pendustaan Lengkapnya Selalu Dalam Bersikap Pendustaan Mendustakan Terhadap Hadisu Cerita Yang Lampau Lampau Itu Dari mana Taunya Bahwa Hadisu Cerita Lampau Ya Karena Tentang Fir'aun Dan Samud Yang Sudah Berlalu Berwujud Kata Benda Yang Artinya Cerita Karena Ceritanya Pake Kata Benda Yang Berwujud Hadisu Maka Orang-orang Kavaru Mendustakan Pake Kata Benda Fitad Dib Jadi Kenapa Bermasuk Mendustakan Sesuatu Yang Telah Terjadi Yang Terangkum Dalam Kata Hadisu Hadisu Artinya Cerita Ini Kata Berjenis Kata Benda Nah Di dalam Kata Benda Ini Bermuatan Fir'aun Nawa Samuda Bermuatan Cerita Tentang Fir'aun Cerita Tentang Kaum Samud Nah Karena Kedua Kaum Ini Terdapat Di dalam Lapat Hadisu Sedangkan Hadisu Berwujud Kata Benda Maka Orang Kafir Mendustakan Benda Juga Berarti Dengan Bertuliskannya Berbunyi Pak Dibin Untuk Menyangkal Atau Mendustakan Kata Benda Yang Berbunyi Hadisu Disamakan Hadisu Kata Benda Artinya Cerita Untuk Menyangkal Cerita Untuk Mendustakan Cerita Maka Sikap Mendustakannya Nggak Pakai Kata Kerja Tapi Pakai Kata Benda Fitak Dibin Di Hikmanya Karena Karena Adakah Hadisu Ini Kata Kunci Mengungkap Tab Dibin Adalah Lafad Hadisu Ini Hikmah Burut 19 Hadisu Artinya Cerita Kata Benda Tab Dibin Artinya Pendustaan Juga Kata Benda Ini Canta Pertama Sekarang Untuk Yukad Dibuna Tab Dibin Untuk Mengungkap Kenapa Pakai Yukad Dibin Mengungkapnya Adalah Dari Awal Surat Ada Kata Ida Kata Artinya Ida Jika Atau Apabila Asama Artinya Langit Ida Sama Jika Langit Apabila Langit Perkata Alim Dibaca Kasro Terbelah Atau Pecah Arti Kasarnya Apabila Langit Pecah Arti Alusnya Apabila Langit Terbelah Ida Jika Artinya Apabila Kini Lagi Nyari Ayat Waidal Ardul Mudad Dan Jika Atau Apabila Ardul Bumi Mudad Ini Kalau Arti Perkata Aslinya Mudad Terbentang Luas Terbentang Atau Terulur Terbentang Jadi Terbentang Datar Tipis Makanya Diartikan Basu Tafsir Artinya Rata Waidal Ardul Mudad Dan apabila Bumi Mudad Memanjang Terbentang Panjang Makanya Maaf ya Orang Jawa Belang Itu Mudad Apa Mudad Wah Bumunya Mudad Jadi Orang Jawa Itu Bila Mudad Mudad Apa Memanjang Mudad Waidal Ardul Mudad 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 Jadi Jika Bumi Itu Rata Tidak Artinya Jika Ingat Bahwa Hayo Yang Merasa Anggota Kelas Paket Satu Tentu Oleh Ustadznya Masing-masing Di Kelas Masing-masing Dikenalkan Kenal Apa Ustadz Dikenalkan Bahwa Ada Tiga Kata Di Al-Quran Yang Artinya Jika Misalnya Ida Berikutnya In Berikutnya Lau Contohnya Pas Berjanji Insya Allahu Jika Allah Mengendaki Kalau pakai Ida Ida Sya Allahu Jika Allah Mengendaki Kalau pakai Lau Sya Allahu Sama Artinya Jika Allah Mengendaki Arti Sama Tapi Spesifik Bidah Bidahnya Apa Bidahnya Adalah Kata-kata Ida Atau In Atau Lau Ketiga Yang tersebut Artinya Sama Jika Atau Apabila Nah Dalam Bahasa Al-Quran Kata-kata Jika Kata-kata Apabila Itu Suatu Kata Yang Mengandung Harapan Contoh Misalnya Jika Saya Kesini Ketemu Si A Jika Saya Kesana Ketemu Si B Berarti Harapan Saya Ketemu Si B Harapan Saya Ketemu Si A Berarti Kata-kata Jika Mengandung Harapan Nah Sekarang Bidah Usul Harapannya Bedanya Apa Yang pertama Kalau Ida Mengandung Harapan Yang Pasti Terjadi Kalau In Mengandung Harapan Yang Belum Tentu Terjadi Kalau Lau Mengandung Harapan Yang Mustahil Terjadi Makanya Yang Merasa Anggota Tingkatan Paket Tujuh Tahu Tentang Tiga Ya Ustaz Kami Tahu Apa Tahunya Kata-kata Jika Yang Artinya Lafad Tiga Itu Ida In Dan Lau Arti Sama Tapi Beda Jenis Kalau Ida Kalau Diharikan Jika Maka Namanya Isim Sarat Mengandung Sarat Mengandung Harapan Sarat Kemudian In Artinya Jika Namanya Huruf Sarat Jika Sarat Sedangkan Lau Artinya Jika Juga Sama Kategori Termasuk Huruf Sarat Tapi Karena Mustahil Terjadi Sedangkan In Belum Terjadi Kalau Ida Pasti Terjadi Makanya Di Al-Quran Kalau kita Berjanji Itu Lafad In Misalnya Besok rumah Saya Insya Allah Gak boleh Pakai Hidah Sya Allah Gak boleh Gak boleh Pakai Lau Sya Allah Jika Gak boleh Kenapa Gak boleh Jawabannya Adalah Kalau Janya Pakai Lau Misalnya Besok rumah Saya Oh iya Bu Lau Sya Allah Lau Gak boleh Kenapa Karena Lau itu Mengenuh Harapan yang Mustahil Jadi Kesannya Bahwa Meremehkan Saya Rumah Ibu Jadi Menemakan Tuhan Kalau Pakai Lau Begitu Pula Kalau Berjanji Oh iya Bu Ida Sya Allah Gak boleh Pakai Ida Kenapa Karena Ida Mengandung Harapan yang Pasti Jadi Kesannya Sudah Berani Memastikan Diri Besok Masih Hidup Dan Rumah Ibu Tadi Itu Jadi Mendoli Tuhan Makanya Pakai In Apa In Bisa Ya Bisa Tidak Insya Allah Karena Ida Harapan Beritakan Mengisahkan Tentang Hal-hal Sifatnya Kepastian Yang akan Datang Tentang Kiamat Misalnya Pakai Ida Semua Ida Zulzilati Ida Wakoati Ida Samsu Ida Samau Ida 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 Harapan Yang pasti Terjadi Ini Ayatnya Pakai Ida 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 Sesuatu Akan Terjadi Tapi Pasti Tapi Nanti Masih Akan Masih Akan Tapi Pasti Karena Pakai Ida Contoh lagi Saufa Saufa Artinya akan Akan Ayo Yang merasa Anggota Tingkatan Paket 5 Sudah tahu Karena ketika Paket 5 Oleh Usad Masing-masing Diajari Tentang Huruf-huruf Istiqbal Paket 5 Istiqbal Huruf Sa Akan Huruf Saufa Sudah akan Datang Mendatang Sa Artinya Akan Saufa Juga Akan Bedanya Adalah Sa Bermaksud Dekat Kalau Saufa Bermaksud Akhir Waktu Makanya Al-Quran Terjemahan Bebasnya Saufa Itu Diyarikan Kelak Apa Kelak Akhir Waktu Nanti Diakhirat Maksudnya Kalau Sa Artinya Akan Bermaksud Dalam Waktu Dekat Kalau Saufa Artinya Akan Bermaksud Nanti Diakhir Waktu Kapan Diakhirat Waktunya Bukan Di dunia Saufa Artinya Akan Berarti Untuk Kenapa Dia 22 Berbunyi Juga Dimuna Jawabannya Dia Kata Kerja Lapat Juga Dimuna Dihungkap Dari Adanya Lapat Ida Dan Saufa Apa Ida Artinya Jika Mengandung Harapan Yang Pasti Terjadi Sesuatu Yang Akan Terjadi Tapi Pasti Tapi Masih Akan Begitulah Saufa Apa Saufa Akan Belum Tapi Nanti Inilah Kejadian Bermasuk Kejadian Akan Datang Ida Samun Sakot Kapan Langit Pecah Nanti Akan Datang Nanti Ida Ardum Mudak Kapan Bumi Rata Nanti Akan Datang Berikutnya Kapan Yuhasabu Dihisap Nanti Karena Pakai Saufa Kapan Yadau Suburon Nanti Karena Pakai Saufa Berarti Keempat Kata Yang Gensmira Ini Mengandung Tentang Kejadian Nanti Akan Datang Nah Karena Masih Akan Datang Makanya Sikap Mendustakan Yang Pakai Film Mudore Perbuatan Yang Hadir Dan Istiqbal Kita Buka Pada Tampilan Berikutnya Makanya Dia 22 Berbunyi Urutannya Waidha Kuria Dan Jika Dibacakan Malayhim Atas Mereka Al-Quran Mereka Tidak Bersujud Tetapi Bahkan Orang Yang Mereka Telah Ingkar Itu Bersikap Berbuat Yukad Dibuna Mereka Mendustakan Karena Surat Alim Sikok Tidak Samung Sikot Berisikan Kejadian Yang Akan Datang Langit Pecah Itu Nanti Akan Datang Kejadian Bumi Rata Nanti Akan Datang Nah Karena Permuatan Kejadian Datang Maka Mendustak Kata Kerja Yang Akan Datang Yang Kata Kerja Yukad Dibuna Dalam Pelajaran Tingkatan Pak Yukad Dibuna Dinamakan Bernama Atau Berbentuk Fiil Mudori Apa Fiil Kata Kerja Apa Mudori Bentuk Sedang Atau Akan Datang Maka Lapad Yukad Dibuna Bermasuk Orang-orang Kafir Itu Mereka Akan Mendustakan Akan Mendustakan Atau Mendustakan Sesuatu Kejadian Yang Akan Datang Karena Alim Sikok Bermuatan Bermuatan Hal-hal Yang Kejadian Nanti Maka Orang Kafir Mendustakannya Pakai Fiil Yukad Dibuna Tidak Pakai Isim Berbunyi Fitad Dibin Gak Gitu Pakai Yukad Dibuna Berarti Untuk Mengungkap Kenapa Pakai Yukad Dibuna Karena Surah Linsikok Berisikan Kejadian Yang Akan Datang Maka Mendustakannya Juga Pakai Kata Kerja Yang Akan Datang Kata Kerja Apa Namanya Fiil Mudori Kata Kerja Bentuk Sedang Atau Akan Datang Yang Datang Yang Ada Dibuna Jadi Ketika Dibacakan Isinya Quran Yang Berbuatan Hariri Kiamat Mereka Bersikap Mendustak Ini Hikmah Kenapa Dua-dua Berbunyi Yukad Dibuna Tidak Berbunyi Fitad Dibin Ternyata Allah Sesuaikan Sebagaimana Sinergi Lapat Kalimat Yang Lain Ini Isyaratnya Makanya Dalam Ini yang Pernah Saya Alami Ketika Dulu Saya Di Pesantren Ketika Ditaskai Oleh Ustaz Saya Januar Teruskan Ayatnya Teruskan 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 Bingung Suratnya Suratnya Apa Karena Awalnya Sama Akhirnya Beda Teruskan Bingung Karena Ada Dua Pilihan Bisa Yuka Dibuna Bisa Dibin Dibin Dilar Dulu Suratnya Apa Suratnya Apa In Sikop Langsung Saya Jawab Yuka Dibuna Ini Karena Quran Banyak Kalimat Mirip Awalnya Sama Disini Allah Bedakan Pakai Yuka Dibuna Kalau yang Tadi Pakai Fitad Dibin Ini Bedanya Kapan Pakai Fitad Dibin Dan Kapan Pakai Yuka Dibuna Itu Masing-masing Berbeda Spesifik Pemahaman Ayat Sekarang Cantah Yang Lain Silahkan Ada Jeddah Iklat Karena Saya Dihendros Oleh Air Putih Silahkan Semuanya Pada Minum Sekarang Cantah Lain Lagi Dua Kata Cantah Yang Lain Dua Kata Kata Benda Kata Kerja Contoh Misalnya Dalam hal Menyangkal Allah Menyangkal Pakai Kata Benda Dan Allah Menyangkal Kadang-kadang Pakai Kata Kerja Contoh Dalam Hayatnya Misalnya Al-ismu Isim Atau Kata Benda Berbunyi Kalau Perkata Dan Tidaklah Allah Adalah Penyiksa Mereka Kalau Arti Perkata Wama Dan Tidaklah Allah Adalah Untuk Atau Supaya Menyiksa Mereka Ini Allah Sama-sama Menyangkal Menyangkal Pakai Kata Benda Berbunyi Muad Diba Penyiksa Yang kedua Menyangkal Pakai Kata Kerja Menyiksa Kita Ungkap Apa Hikmahnya Allah Dalam Suatu Kalimat Itu Menyangkal Allah Bedakan Di Kalimat Ini Kata Benda Di Kalimat Ini Yang lain Kata Kerja Apa Dibedakan Kita Ungkap Hati Perkata Yang Beda Muad Dibah Penyiksa Mereka Kalau Menyiksa Mereka Beda Perkata Beda Kita Buka Contoh Dalam Ayat Ini Kalau Mengkaji Tentang Dua Kata Dua Kata Seru Bedanya Dua Kata Yang Satu Kata Benda Berwujud Kopi Yang Satu Kata Kerja Berwujud Nyiruput Nyiruput Kopi Beda Kata Kerja Nyiruput Kata Benda Kopi Beda Kalau Kopi Kata Benda Nyiruput Kata Kerja Misalnya Dari Surat Alam Pati Kata Saya baca Berkalimatnya Ini Ucapan Orang-orang Mesir Mekah Wait Kolu Dan Ketika Mereka Berkata Arti Singkatnya Ketika Arti Lengkapnya Ingatlah Ketika Wait Dan Ingatlah Ketika Kolu Mereka Berkata Titik Dua Berkata Artinya Ya Allah Jika Adalah Berkata Jika Adalah Ini Jika Al-Quran Ini Benar Dari Sisimu Fa Amtir Maka Hujanilah Alaina Atas Kami Hijarotan Bagari Langit Awi Asli Itu Wawnya Sukun Aw Atau Dibaca Perkata Datangkanlah Tidik Tidik Saya baca Sekali Arti Langsung Dan Ingatlah Ketika Mereka Berkata Mereka Siapa Mekah Apa Bunyi Perkataannya Bernada Menantang Ya Allah Jika Adalah Al-Quran Ini Dalam Al-Quran Ya Jika Adalah Al-Quran Ini Itu Dia Benar Dari Sisimu Alias Bukan Karangan Muhammad Tapi Murni Firman Maka Buktikan Bahwa Itu Murni Firman Kalau Kami Menduga Muhammad Kalau Dugaan Kami Itu Salah Buktikan Bahwa Kami Itu Salah Berupa Hukumlah Kami 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 Itu Salah Berupa Hukumannya Maka Hujanilah Atas Kami Batu Dari Langit Dari Atas Langsung Jibun Datangi Rasul Saya Kasih Tahu Rasul Dan Tidaklah Al-Taya Atau Untuk Menyiksa Mereka Sedangkan Angkau Rasul Fihim Kalau Pernah Katakan Mereka Artibasnya Ada Di Tengah Tengah Mereka Jadi Kata Jibun Ya Rasul Memang Orang Mekah Itu Menantang Allah Minta Dihujani Batu Dari Langit Jibun Dibilang Allah Enggak Nyi Sama Mereka Berupa Hujan Batu Selama Engkau Ya Rasul Masih Ada Di Mekah Masih Ada Tengah Tengah Mereka Lanjut Kata Jibril Dan Tidak Allah Adalah Mekah Berkata Penyiksa Mereka Mereka Berbuat Meminta Akun Atau Beristighba Garis Merah Ini Bermaksud Bahwa Kaum Mekah Menantang Allah Untuk Mengujani Mereka Batu Dari Laki Memang Selama Ini Kita Kenal Lafad Doa Karena Kita Selama Ini Doa Ada Dua Awalannya Ada Awalannya Robana Atau Robi Wai Tuhan Kami Wai Tuhan Yang Dua Berawal Allah Allah Ya Allah Jadi Reda Ada Dua Awalannya Allah Atau Robana Atau Robi Disini Mereka Allah Ya Allah Jika Adalah Akuran Ini Memang Benar Benar Dia Benar Dari Sisimu Sedangkan Dugaan Kami Itu Salah Tolong Buktikan Bahwa Kami Itu Salah Berupa Hukuman Darimu Langsung Hujani Batu Dari Langit Kami Tolong Buktikan Nah Karena Enggak Ada Hujan Batu Mereka Merasa Benar Akhirnya Tuh Kan Buktinya Kan Enggak Ada Hujan Batu Langit Berarti Kami Benar Bahwa Firman Yang Kau Baca Kami Itu Adalah Buat Temu Sendiri Buktinya Kami Gak Ada Bukti Bersalah Buktinya Gak Ada Hujan Batu Langit Padahal Jibril Bilang Bahwa Ya Rasul Allah Itu Gak Ada Niksa Mereka Selama Engkau Masih Berada Di Tengah Mereka Jadi Mereka Gak Sadar Bahwa Selamatnya Mereka Itu Dari Siksa Allah Berupa Hujan Batu Itu Gara Gara Keberadaan Rasul Di Tengah Mereka Mereka Gak Sadar Dengan Danya Muhammad Di Tengah Mereka Mereka Masih Aman Dari Adab Allah Mereka Mereka Menilainya Bahwa Mereka Merasa Bener Pendapatnya Terbukti Gak Ada Hujan Batu Dari Langit Padahal Gak Ada Hujan Bukan Karena Mereka Bener Tapi Karena Adanya Rasul Disitulah Itu Menjadi Rahmat Bagi Mereka Rahmat Mereka Terhindar Dari Adab Allah Ini Hikmahnya Ini Mereka Gak Sadar Garis Merah Adalah Komus Rikm Menantan Allah Untuk Mengujani Mereka Gijarotan Batu Darilah Di Ayat 33 Jibel Masih Info Ya Rasul Wa Makan Allah Dan Tidak Allah Menyangkannya Paya kata Kerja Ya Ad Dan Arti Kasarnya Allah Tidak Meniksa Mereka Ya Rasul Allah Tidak Akan Tidak Mereka Nah Lafat Yuad Dibu Ini Namanya Kata Kerja Nah Kata Kerja Namanya Fiklum Mudori Un Kata Kerja Bentuk Sedang Bentuk Sedang Arti Kasarnya Allah Tidak Sedang Atau Tidak Akan Tidak Sedang Mereka Wa Anta Ya Rasul Sedangkan Engkau Selama Sedangkan Engkau Masih Berada Dalam Allah Meniksa Itu Jika Rasul Anta Engkau Sedang Ada Di Dengan Mereka Nah Jadi Disini Allah Menyangkalnya Pakai Yuad Dibu Menyangkalnya Kata Kerja Menyangkal Pakai Kata Sedang Jadi Kata Kerja Sedang Yuad Dibu Kenapa Kata Sedang Jawabannya Karena Rasul Posisinya Sedang Berada Dengan Mereka Sedang Ada Rasul Jadi Arti Kasarnya Selama Masih Ada Rasul Maka Allah Tidak Akan Mereka Apa Anta Fihim Engkau Sedang Berada Dengan Mereka Karena Sedang Berada Dengan Mereka Karena Rasul Menyangkalnya Pakai Kata Kerja Sedang Yuad Dibu Ini Hikmahnya Kenapa Allah Menyangkalnya Berbunyi Karena Rasul Sedang Sedang Berada Dengan Mereka Karena Sedang Berada Disitu Maka Allah Menyangkalnya Pakai Kata Kerja Sedang Berbunyi Yuad Dibu Berarti Allah Tidak Berbuat Fiil Kata Kerja Yuad Dibu Selama Rasul Sedang Berada Di Tempat Itu Ini Siapan Pertama Mengenai Pemakaian Yuad Dibu Sekarang Kita Bahas Yang Muad Dibu Yang Baris Kita Buka Catatan Berikut Sedangkan Lanjutannya Kata Jiblil Ya Rasul Terkata Penyiksa Mereka Kalau Dalam Bahasa Tafsir Tetap Menyiksa Tapi Kalau Perkata Penyiksa Bukan Menyiksa Tapi Penyiksa Tidak Penyiksa Mereka Kalau Pakai Isim Kalau Pakai Yuad Dibu Bicara Alokasi Waktu Sedang Atau Telah Karena Fiil Dilerin Bentuknya Ada Tiga Ada Bentuk Lampau Filun Madin Bicara Waktu Ya Ada Bentuk Sedang Filun Mudareun Ada Bentuk Perintah Filun Amrin Nah Kalau Pakai Yuad Dibu Alokasi Waktu Telah Atau Sedang Tapi Kalau Kata Bedak Ingat Isim Lebih Unggul Dipada Fiil Maksudnya Apa Kalau Menyangkanya Pakai Isim Maka Enggak Melihat Lagi Fiil Bentuknya Apa Enggak Melihat Lagi Jamannya Telah Atau Lampau Atau Sedang Enggak Melihat Lagi Makanya Para Mufasil Keterangan Bahwa Kalau Pakai Muad Dibah Bermasuk Allah Itu Tidak Menyangka Tidak Mengadap Di Segala Zaman Kalau Pakai Muad Dibah Allah Tidak Mengadap Ketika Di Zaman Rasul Kalau Muad Dibah Karena Pakai Isim Berarti Lepas Dari Fiil Entah Fiil Nya Mada Amar Gak Pengaruh Gak Pengaruh Jamannya Maksudnya Gak Pengaruh Karena Pakai Isim Masalah Oh Berarti Lafat Muad Dibah Itu Kata Beri Kata Benda Arti Perkata Muad Dibah Penyiksa Mereka Sebagai Isim Di Segala Zaman Jika Mereka Mereka Mengamalkan Yastad Firuna Mereka Beristighfar Itulah Hikmahnya Di Balai Bawah Ini Allah Menyangkalnya Pakai Isim Penyiksa Kenapa Karena Menyangkalnya Bermasuk Tidak Sebagai Penyiksa Di Segala Zaman Sepeninggal Rasul Entah Zaman Tahun Hijriah Kemarin Zaman Tahun Sekarang Atau Tahun Yang Datang Jadi Kalau Muadiba Bermasuk Tidak Menyangkal Di Segala Zaman Kalau Yuadiba Tidak Menyiksa Di Jamannya Rasul Setelah Rasul Meninggal Maka Allah Juga Tidak Menyiksa Di Zaman Yang Lainnya Selama Mereka Berbuat Amalan Yastad Firuna Mereka Beristighfar Warna Biru Adalah Muadiba Ini Kata Benda Yang Artif Kata Penyiksa Bermasuk Allah Tidak Menyiksa Di Segala Zaman Derma Tahunya Karena Yastad Firmu Dore Sedang Dan Akan Datang Sementara Sementara Meninggal Dimulai Setahun Itulah Ibaratnya Sementara Allah Tidak Menyiksa Selama Mereka Berbuat Amalan Istighfar Meskipun Tidak Ada Rasul Ini Hikmahnya Allah Bidakan Menyangkal Yuadiba Kata Kerja Dan Muadiba Kata Benda Dalam Satu Ayat Pakai Dua Kata Kata Kerja Dan Kata Benda Dalam Satu Ayat Ini Kalimat Allah Bidakan Berarti Dari Contoh Tadi Ada Dua Unsur Ada Dua Unsur Berwujud Apa Kata Benda Dan Kata Kerja Yang Dua Unsur Menjadi Pengaman Ada Dua Unsur Kata Benda Dan Kata Kerja Menjadi Pengaman Dari Kata Benda Berpunyi Waa Anta Fihin Anta Ini Isim Kata Benda Artinya Kamut Engkau Siapa Engkau Disini Kata Benda Berujud Resul Muhammad Sedangkan Kata Kerja Berbunyi Yastafiruna Wahum Yastafiruna Ini Kata Kerja Kata Kerja Berupa Amal Berarti Selama Ada Lafad Anta Dan Selama Ada Lafad Yastafiruna Maka Kedua Kata Ini Menjadi Pengaman Dari Sisa Allah Maksudnya Bahwa Jadi Allah Tidak Menyiksa Suatu Negeri Kalau Di negeri Ada Kata Benda Kata Benda Berujud Siapa Berujud Keberadaan Rasul Muhammad Di tempat Itu Itu Ada Kata Benda Yang Kedua Allah Tidak Akan Menyiksa Suatu Negeri Kalau Di negeri Itu Penghuninya Mengamalkan Kata Kerja Berupa Apa Berupalan Yastafiruna Meskipun Tidak Ada Kata Bendanya Alias Meskipun Rasul Tidak Ada Di tempat Itu Tapi Selama Penghuni Penduduknya Berbuat Yastafiruna Masih Aman Dari Siksa Allah Berarti Ada Dua Unsur Kata Benda Kata Kerja Menjadi Penaman Dari Siksa Allah Masih Terselamatkan Tidak Kena Adat Allah Kalau Di tempat Itu Ada Kata Benda Berwujud Adanya Rasul Muhammad Di tempat Itu Yang kedua Ada Kata Kerja Berwujud Amalan Penghuninya Negerinya Itu Berbuat Yastafiruna Meminta Aku Saya Ngutip Dari Kitab Tafsir Buna Abbas Saya Bacakan Beliau Berkatalah Ibn Abbas Kalau berkata Pengaman Dua Pengaman Yang pertama adalah Adanya Nabi S.A.W. Wal Istighfar Adanya Nabi S.A.W. Wabakol Istighfar Maka Nabi S.A.W. Telah Pergi Telah Meninggal Sedangkan Wabakol Dan Tersia Adalah Al Istighfar Ini kata Buna Bas Di bumi Ini Ada Dua Pengaman Amanani Ada Dua Pengaman Yang Pertama Kau berada Nabi Yang kedua Adalah Istighfar Nah Dari dua Ini Yang sudah Pergi Fadaba An Nabi Nabi Sudah Pergi Sudah Meninggal Wabakol Dan Terusia Adalah Istighfar Ada Dua Anta Ini kata Benda Yastafiruna Kata Kerja Berarti Nabi Antakan Nabi Anta Kamu Atau Engkau Yang tersisa Amalan Beristighfar Ini kata Kerja Berarti Bumi Ini Masih selamat Dari Adab Allah Selamat Di bumi Ada Kata Benda Terujuk Nabi Muhammad Tapi Karena Beliau Sudah Pergi Sudah Meninggal Sekarang Tersisa Hanya Amalan Beristighfar Ini kata Kerja Karena Dibah Nabi 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 Telah Pergi Yang tersisa Hanya Amalan Istighfar Ini kata Ibn Wabas Kita Buka Mudah sebentar Apa Hikmahnya Kok Kata-kata Anta Dengan Allah Pasangkan Dalam suatu Ayat Apa Hikmahnya Allah Tidak Menghadap Suatu kaum Selama Penduduk Negeri Berbuat Amalan Istighfar Atau Minta Ampun Kenapa Amalan Yang lainnya Misalnya Wahum Yuki Munas Solata Atau Wahum Yasumuna Berpuasa Fa'lam Kalau berkata Fa'iklam Maka ketahuilah Anahu Sesungguhnya Bia La'ilaha Tidak ada Tuhan Ilallahu Kecuali Allah Katibasnya Selain Allah Wahistagfir Kalau berkata Alinya Kasra Wahistagfir Dan minta Ampunlah Engkau Wemuhammad Lidhan Bika Untuk Dosamu Dan untuk Orang-orang Yang beriman Laki-laki Dan dalam Gurung Untuk Orang Beriman Perempuan Garis Bahwa Istagfir Wemuhammad Istagfir Minta Ampunlah Arti kasarnya Amalkanlah Amal Istighfar Yang pertama Contoh kedua Surah Taubah 80 Misalnya Ini ayatnya Sindiran dari Allah Ketika Rasul Meminta Ampun Kepada Allah Untuk Untuk Seorang tokoh Tokoh munafik Waktu dia meninggal Istagfir Kalau berkata Minta Ampunlah Engkau Muhammad Untuk mereka Atau Kamu Tidak Meminta Ampun Untuk mereka Jika Kamu Minta Ampun Untuk mereka Maka Tidak Akan Ya Fira Allah Mengampuni Lahu Bagi mereka Kenapa Tidak Mengampuni Jawabannya Dalika Demikian Itu Dianahum Kalau berkata Dengan Sesungguhnya Mereka Arti Bahasanya Dengan Sebab Sesungguhnya Mereka 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 Mengingkari Billahi Ingkar Kepada Allah Warasulihi Dan dalam Dalam Gurung Ingkar Kepada Rasul Ya Wa Laulayah Dik Berikan Betuju Atau Hidayah Al-Komal Fasikina Kepada Dalgur Kepada Ya Komal Istifah Adalah Amalan Yang Identik Rasul Ya Karena Semenjak Awal Ibaratnya Rasul Nerima Dua Fil Amar Dua Kata Kerja Perintah Yang Pertama Iklam Wai Muhammad Ketahuilah Alias Wai Muhammad Berpengetahuan Kamu itu Ketahuilah Supaya Kamu Berpengetahuan Nah Pengetahuan Pada Mendasar Adalah Mengenal Bahwa Tidak Tuhan Selain Allah Makanya Para Loma Kuno Mengatakan Bahwa Ilmu Akarnya Ilmu Adalah Mengenal Allah Sedangkan Cabahnya Ilmu Adalah Amalan Istifah Nah Dari Amalan Istifah Inilah Cikal Batalnya Amalan Amalan Yang Lainnya Berarti Rasul Itu Identik Dengan Amalan Istifah Nah Karena Rasul Identik Dengan Amalan Istifah Maka Kalau Kita Istifah Identik Mengamalkan Amalan Rasul Rasul Sama Dengan Rahmatan Lil'alamina Terbukti Selama Rasul Ada Di Mekah Rahmatan Lil' Musrikin Rasul Rahmatan Lil' Kafirin Yang Apa Musriqnya Orang Mekah Yang Harusnya Kena Adab Berupa Hujan Batu Langit Itu Allah Tidak Mengadab Kenapa Rasul Rahmatan Juga Lil'alamin Termasuk Alam Di Mekah Alam Dalam Komundas Orang Musriq Masih Aman Dari Bener Berarti Rasul Rahmatan Lil'alamin Bahkan Lil' Musriqin Juga Lil' Kabirin Maksudnya Selama Di tengah-tengah Orang Musriq Masih Rasul Muhammad Maka Orang Musriq Masih Aman Dari Merka Allah Ini Kalau Rasul Ada Disitu Maka Karena Rasul Itu Identik Amalan Istighfar Maka Amalan Istighfar Sama Dengan Amalan Yang Mendatangkan Rahmatan Lil'alamin Satu paket Rasul Identik Amalan Istighfar Istighfar Identik Amalan Rasul Berarti Karena Kata Benda Kata Benda Sudah Pergi Rasul Sudah Pergi Tinggal Satu Kata Kerja Yang Tersisa Amal Istighfar Berarti Selama Alam Semesta Ini Penghidinya Mengamalkan Amal Istighfar Minta Amal Maka Menjadi Rahmatan Juga Lil'alamin Karena Istighfar Ident Rasul Muhammad Rasul Muhammad Rahmatan Dialamin Berarti Kedudukan Istighfar Juga Sebagai Penyelamat Bagi Semesta Allah Karena Rahmat Allah Mengalahkan Murkanya Rahmat Allah Mengalahkan Murkanya Ini Hikmahnya Satu paket Rasul Identik Amalan Istighfar Barang Siapa Amal Istighfar Itu Amalan Yang Identik Amalan Rasul Dan Bisa Mendatangkan Rahmatan Lil'alamin Amal Istighfari Kamasali Amal Istighfar Itu Seperti Perumpamaan Perumpamaan Proposal Permohonan Ampunan Namanya Istighfar Meminta Ampun Jadi Barang Siapa Beristighfar Itu Ibaratnya Ngirim Proposal Permohonan Pada Allah Namanya Proposal Tebal Tipis Pengaruh Kalau Semakin Banyak Lampirannya Semakin Berpeluang Diterimanya Permohonan Proposal Itu Berarti Kita Itu Ngamalkan Sholat Ngamalkan Kuasa Ramadhan Ngamalkan Baca Quran Ngamalkan Wiritikir Itu Sementara Adalah Lampiran Lampiran Supaya Proposal Minta Ampun Diterima Kesana Hakikatnya Karena Dari Amalan Istighfar Itulah Maka Maka Lahirlah Amal Yang Sebagai Lampiran Lampirannya Jadi Intinya Sholat adalah Supaya Allah Ridha Nerima Istighfar Kita Intinya Puasa Adalah Solor Ridha Nerima Proposal Permohon Ampunan Kita Maka Marilah Berbuat Kebaikan Bukan Karena Mengharap Surga Tetapi Karena Mengharap Agalor Ridha Menerima Istighfar Kita Mari Kesana Acuannya Ingat ya Kita Sudah Dewasa Berarti Iman Kita Jangan Kayak Tingkatan Iman Anak Kecil Ini Dimingi Dulu Baru Mau Berbuat Ditakut Takuti Dulu Baru Berbuat Kita Nggak usah Mikir Surga Itu Sudah Otomatis Mari Mulai Sekarang Kita Beribadah Apapun Semata Diniatkan Semoga Ya Allah Bismillah Saya Pengen Sholat Ini Semoga Allah Dengan Saya Berbuat Sholat Ini Engkau Ridha Menerima Permohon Ampunan Dari Saya Engkau Menerima Proposal Dari Saya Rila Menerima Ridha Mengampuni Maksudnya Mari Kesana Orientasi Beribadah Agar Kita Iman Kita Murni Ikhlas Karena Allah Mencari Ridha Duga Nyari Surganya Duga Nyari Pahalanya Nyari Ridha Nerima Proposal Permohon Ampunan Tadi Kita Baru Imannya Dekatan Dewasa Buni Ikhlasnya Engkak Ngeker Surganya Engkak Ngeker Pahalanya Tapi Ngeker Allah Ridha Apa Engkak Ya Supaya Ridha Merit Proposal Banyak Lampirannya Berarti Segala Amal Kebaikan Lampiran Lampiran Supaya Proposal Semakin Tebal Mendukung Diterimanya Permohonan Ampunan Dari Kita Mari Kesana Motivasi Berkebaikan Mencari Dahlah Ridha Menerima Istighfar Kita Dan Sebaliknya Marilah Kita Tidak Berbuat Keburukan Bukan Keratuk Neraka Takut Jika Allah Tidak Ridha Menerima Istighfar Kita Kita Mencuri Nggak Saya Nggak Mau Itu Dosa Neraka Nanti Diadak Jangan Gitu Alasannya Seperti Ini Kita Mencuri Saya Nggak Saya Nggak Mau Kalau Mencuri Saya Khawatir Dengan Sebab Saya Mencuri Nanti Allah Nggak Terima Istighfar Saya Percuma Saya Istighfar Nangis Nangis Sampai 70 Kali Percuma Nggak Terima Allah Karena Saya Berbuat Sesuatu Yang Allah Nggak Suka Mencuri Mencuri Nggak 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 Suka Aku Khawatir Mari Kesana Pikiran Kita Jadi Mari Tidak Berbuat Dosa Bukan Karena Takut Neraka Bukan Takut Adok Tapi Takut Kalau Istighfar Nggak Diterima Gara Berbuat Dosa Misalnya Kita Makan Haram Nggak Saya Nggak Mau Haram Dosa Masuk Neraka Jangan Gitu Menolaknya Yang Benar Adalah Saya Nggak Mau Makan Haram Saya Khawatir Kalau Saya Makan Haram Nanti Allah Nggak Ngerima Istighfar Saya Tercuma Saya Nangis Istighfar Saya Sampai Arba Sampai 40 Kali Sampai Misalnya Sabina Maru 70 Kali Tercuma Saya 70 Kali Istighfar Kalau Makan Haram Mari Kesana Motivasi Istighfar Adalah Proposal Permohonan Adul Ingat Rasul Sudah Meninggal Harapan Kita Supaya Selamat Dari Adab Allah Cuma Satu Ngirim Proposal Permohon Ampunan Memperbanyak Istighfar Akhirnya Bukan jumlah Banyaknya Tapi Mutu Istighfarnya Apa Mutunya Kalau Lampirannya Juga Bermutu Berbuat Kebaikan Murni Mencari Keridun Allah Merima Istighfar Dan Sebaliknya Tidak Berbuat Dosa Murni Karena Tidak Karena Takut Takut Allah Tidak Bersedia Merima Istighfar Ini Jadi Motivasi Kita Maka Kesimpulannya Adalah Pada Jaman Rasul Masih ada Dua kata 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 Kerja Kata 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 Kerja Kata Kata Kerja Itu Jaman Dulu Masih ada Dua Kata Tapi Jaman Sekarang Tersisa Satu Kata 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 Kerja Siapa Pelakunya Mereka Mereka Siapa Orang Jaman Sekarang Mari Ibarat Pakaian Ini Pakaian Pernah Dipakai Rasul Rasul Pernah Memakai Baju Istighfar Rasul Pernah Pake Baju Istighfar Rasul Meninggal Peninggalan Amalan Rasul Baju Berujud Amalan Mari kita Pake Baju Amalan Itu Ini Sisa Peninggalan Amalan Rasul Ini Apa Perbanyak Baca Istighfar Nah Supaya Mutu Maka Lampirannya Berkebaikan Lalu Suka Dan Lampirannya Berupa Menghindari Larangannya Supaya Istighfar Kita Diterima Oleh Allah Dan Terjamin Selamat Dari Adab Yang Allah Rencarakan Dalam Suatu Negeri Atau Musibah Dalam Suatu Wilayah Akan Terselamatkan Kaum Kaum Yang Berbuat Yastagfiruna Ini Kesempatan Singkat Dari Materi Ini Berjudul Dua Kata Berarti Pada Zaman Rasul Masih ada Dua Kata Rasul Sudah Meninggal Tapan Zaman Sekarang Tersisa Satu Kata Ini Yastagfiruna Mari Satu Kata Ini Kita Manfaatkan Supaya Selamat Dari Musibah Selamat Dari Adab Allah Kesuatu Negeri Atau Kesuatu Wilayah Karena Tinggal Satu Kata Saja Supaya Selamat Dari Adab Allah Berupa Adab Alimin Siksa Yang Demikian Untuk Matri hari ini Tentang Mengenal Dua Kata Dulu Masih Ada Dua Kata Sekarang Tinggal Satu Kata Perucuk Kata Kerja Alias Perbuatan Yang Harus Kita Amalkan Berupa Mereka Meminta